Intro Oke, ya pemirsa ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, usai libur hari Rai Dovitri 1445 Hijri atau H plus 5 Dovitri Suasana sejumlah jalan-jalan arteri di Jakarta mulai kembali normal Ya, di sejumlah jalan-jalan arteri di Jakarta Tibur dan tol dalam kota Maupun exit tol Cikampek dan exit tol Cikorawi bahkan sudah mulai padat dan macet Lalu lintas di beberapa jalan arteri Jakarta Timur Yang beberapa hari lalu lengang karena libur hari Raya Pagi ini kembali ramai dan macet pasca libur barat Seperti di jalan Matraman Raya Dari arah kampung Melayu menuju Salemba maupun sebaliknya ramai lancar kendaraan bermotor Kepartan kendaraan terjadi di jalan Gusti Ngurah Rai Hingga Cipinang Raya menuju Jati Negara Namun sebaliknya ramai lancar Sementara itu, jalan Ahmad Yeni dan Dei Panjaitan baik dari arah Cempaka Putih menuju Cawang ramai lancar Kemacetan terjadi di jalan Basuki Rahmat Anterpas Pasar Gembrong dari arah Pondok Bambu menuju Kasab Langka Namun sebaliknya lancar Jalan Kalimalang mulai dari pangkalan Jati menuju Cawang ramai lancar Namun di pintu air Gudang Seng, kemacetan mulai terjadi dan didominasi sepeda motor Masih terdapat sejumlah pemudik sepeda motor maupun mobil yang kembali dari kampung halaman Namun arah sebaliknya lengang Perempatan trafik Laik Simpang Susun Cawang juga mengalami kepadatan Sementara exit tol Halim dari arah Cikampek juga padat dan sebaliknya ramai lancar Tol Jagorawi kilometer satu ramai lancar dari arah Pogor menuju exit tol Cililitan Namun arah sebaliknya lengang Perempatan trafik Laik PGC Cililitan dari arah Cawang menuju jalan Raya Pogor juga ramai lancar Namun di jalan arteri Lecinsu Toyo depan koda menjai hingga Simpang Susun Cawang mungkin terjadi kemacetan Sementara itu di jalan arteri MT Haryono mulai dari Simpang Susun Cawang menuju katu Subroto macet Namun sebaliknya ramai lancar Arus lalu lintasi tol dalam kota dari arah Jagorawi maupun Cikampek menuju Pancoran juga mengalami kemacetan Namun sebaliknya ramai lancar Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan Pemirsa arus balik kendaraan dari Jawa ke Jakarta di ruas tol Cipalimajalengga Jawa Barat Padat merayap hingga masuk res area kilometer 164 Untuk Pogoragi penumpukan kendaraan Selasa balap, pengelola res area melakukan sistem buka-tutup Kondisi kendaraan arus balik di ruas tol Cipalimajalengga Jawa ke Jakarta Masih padat merayap sejak KM 166 hingga masuk ke res area KM 164 Antrian kendaraan sepanjang setengah kilometer Membuat pemudik yang akan ke res area di KM 164 harus berjalan kaki Untuk mengurangi kepadatan kendaraan pemudik Pengelola res area di KM 164 Memperlakukan sistem buka-tutup selama 30 menit Iya, jalan kaki dari sana ke sini Berapa jaraknya itu? Berapa ya, paling Ada 300 meter Paling segituan sih, 300-500 Apa arus balik yang terakhir ini? Nungguin yang pada duluan itu Biar agak kosong lah Ya, ternyata masih pada kemarin Itu banyakan yang di sana nunggu? Enggak sih Mobil yang gak bisa masuk ke resnya banyak kan? Banyak-banyak Tadi sih panjangnya memang hampir 500 meter Dari tempat ditutup itu sampai panjang itu Saat ini kita sedang melakukan buka-tutup pak Karena kondisi di dalam res area sendiri sudah sangat padat Untuk parkiran, kantong-kantong parkir Semua sudah cool pak Jadi kita lakukan penutupan 30 menit Untuk melihat situasi di dalam res area Nanti ketika di dalam res area sudah mulai bisa digunakan kembali untuk parkir Maka kita akan buka kembali pak untuk pengguna selanjutnya Artinya situasional Situasional, betul pak Pengelola res area KM 164 meminta kepada pemudik untuk membatuhi aturan dalam berlalu lintas Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi Ainus melaporkan Ya, pemirsa berakhirnya Pucat Arus Balik 2024 Kondisi pelabuhan Bakau Heni Lampung mulai berangsur normal Ya, pada Rabu pagi pemirsa kepadatan kendaraan yang akan menyeberang mulai terurai Ya, pemirsa Rabu pagi kondisi di pelabuhan Bakau Heni Lampung mulai berangsur normal Dan sejumlah kendaraan yang masuk pelabuhan kini mulai terurai Di pintu masuk dermaga eksekutif dan reguler pun juga nampak lega Kondisi pagi ini terlihat berbeda jika dibandingkan dengan malam tadi Di mana kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi Kendaraan terdodat dua dan juga bus penumpang Mengalami kepadatan antrian untuk naik ke kapal Bahkan para pemudik harus menunggu hingga 5 jam Untuk mendapat giliran berangkatkan melalui kapal Ya, kita akan memantau pemirsa bagaimana arus balik lebaran 2024 Sudah ada rekan Muharlin di pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan Ya, selamat pagi Muharlin Ya, Muharlin bagaimana situasi di sana? Apakah sudah mulai berangsur normal Muharlin? Selamat pagi Bayu dan Yasmin Sejak berakhirnya masa arus balik yang berakhir pada hari Senin kemarin Situasi serta kondisi pagi ini di pelabuhan Bakau Heni Lampung Sudah terpantau mulai normal dan cenderung lengang Namun masih nampak dari aktivitas sejumlah kendaraan yang akan melakukan penyeberangan Dari Pulau Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa Yang masih terlihat antrian juga masih terlihat di pintu masuk untuk menaiki kapal Kondisi ini Bayu dan Yasmin masih bersifat situasional Jika dimana kita bandingkan dengan kondisi pada malam tadi Yang dimana sejumlah kendaraan masih mengalami kepadatan di pintu masuk pelabuhan Dan juga mengalami antrian di pintu masuk untuk menuju masuk ke kapal Hal itu dikarenakan kebanyakan dari para pemudik ini lebih memilih perjalanan malam hari Untuk menghindari kemacetan dan terik panas di siang hari Sampai dengan hari ini sudah ada sebesar 70% dari pemudik kendaraan roda 4 dan roda 2 Yang masuk melalui pelabuhan Bakau Heni Lampung pada sejak masa arus mudik kemarin Yang sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera untuk kembali ke Pulau Jawa Untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi menumpuknya kendaraan yang bisa terjadi secara kondisional PT ASDP Bakau Heni Lampung sudah membuat sejumlah rekayasa lalu lintas Di antaranya menyediakan kantong-kantong parkir yang disebar di sepanjang area pelabuhan Bakau Heni Lampung Kemudian memperlakukan skema sistem penundaan perjalanan atau delaying sistem di jalur arteri sampai menuju pintu masuk pelabuhan Yang dimana selain itu juga PT ASDP Bakau Heni menyediakan dua pelabuhan tambahan Yaitu pelabuhan panjang yang dikhususkan untuk kendaraan roda 4 dan juga roda 2 dengan tujuan pelabuhan Siwandan Kemudian menyediakan pelabuhan bandar Bakau Jaya yang dikhususkan untuk truk-truk besar pengangkut logistik Yang bertujuan ke pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Sementara dalam periode arus balik tahun ini PT ASDP Veri Indonesia menerapkan kebijakan khusus Bagi para pengguna jasa yang telah memiliki sejak jauh-jauh hari Untuk jalur penyeberangan Merak Bakau Heni dan Ketapang Gilimanuk Yakni menghapuskan pemberlakuan tiket kadar luasa yang berlaku 24 jam selama pemudik ini melakukan check-in di pintu pelabuhan Yang dimana jadi untuk pemudik ini tidak perlu khawatir jika nantinya mengalami kemacetan serta ketersendatan Tidak perlu khawatir jika tiketnya akan hangus begitu Hal ini sebagai langkah untuk mengantisipasi ketidaknyamanan pemudik yang dimana sempat terjadi pada masa arus mudik kemarin Maka dari itu kami tidak hentinya menghimbau bagi para pemudik ini untuk menyiapkan tiket jauh-jauh hari Dimana untuk menghindari kehabisan tiket dan juga untuk menghindari antrian di pintu masuk dermaga Akibat dari kebanyakan pemudik yang akan melakukan penyeberangan namun belum memiliki tiket Tiket ini harus dipersiapkan maksimal satu hari sebelum keberangkatan Dimana tiket bisa dipesan secara online melalui aplikasi VeriG Bayu dan Yasmin Terima kasih rekan Amat Muharlin melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakaunil Lampung Selamat bertugas kembali jaga kesehatan Pemirsa puncak arus balik kepadatan penumpang terjadi di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat Ratusan penumpang yang hendak balik menuju Kalimantan berdesak-desakan di pintu masuk pelabuhan Ratusan penumpang dari berbagai daerah di Sulawesi yang hendak melakukan penyeberangan menuju Kalimantan berdesakan di pintu masuk pelabuhan Mamuju Penumpang berdesakan lantaran berebut cepat masuk ke dalam kapal agar bisa mendapatkan tempat di atas kapal Sejumlah petugas yang berada di lokasi sempat kewalahan mengatur jumlah penumpang karena banyaknya penumpang yang berada di pelabuhan ini Tercatat untuk hari Selasa 16 April 2024, jumlah penumpang yang berangkat dari pelabuhan Mamuju sekitar 400 lebih penumpang Sementara roda 2 sekitar 50 kendaraan Ini dewasanya 351, kalitanya 57, kendaraan ada 58 sepeda motor, pribadinya ada 9 Ratusan penumpang ini memilih jalur laut lantaran harga tiket yang lebih terjangkau Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frenti Kristian, Ainyus melaporkan Pemirsa KRI Banda Aceh yang membawa pemudik gratis TNI Angkatan Laut tiba di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara Yang sebelumnya KRI Banda Aceh berlayar dari Surabaya dengan ruta Semarang dan Jakarta Pemirsa pada hari Minggu KRI Banda Aceh 593 tiba di Semarang Sebanyak 16 orang dan juga 7 unit motor pemudik dari Surabaya turun di Semarang Selanjutnya KRI BAC 593 membawa peserta mudik gratis dari Semarang, Tujuan, Jakarta Sebanyak 470 orang serta 116 unit sepeda motor Pelaksanaan mudik gratis yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut merupakan kepedulian Untuk memfasilitasi masyarakat dan juga keluarga besar TNI AL Agar dapat bersatu rahmi dengan sana keluarga di Kampung Halaman Ramah perjalanan bahagia gak di Kampung Halaman Terima kasih telah menonton!